Intro Ah Sobat Baker Kali ini nih, kita berada di kawasan Banten, tepatnya daerah Cikandeng Dimana ada salah satu bikers yang sangat menginspirasi kita semua Dengan umur yang sudah sangat jauh dari kita semua, dia masih semangat di dunia bikers Dengan bendera yang dipegangnya, yaitu RCC Banten Dan kali ini, sudah tahun keempat, beliau menduduki jabatan sebagai Petumnas Bikers Kesantara Untuk di kalangan biker, beliau sudah sangat dikenal Yang pasti, dengan sikap dan juga sifatnya yang sangat-sangat menginspirasi kekeluargaan dan lainnya Dengan jiwa kepemimpinan yang sangat identif dirimpin oleh beliau Bikers Kesantara cukup berkembang saat ini Pak Maman Beliau adalah sosok yang akan kita temui bersama tim Obras Sobat Bikers Obrolan santai bareng Sobat Bikers Yuk teman-teman, kita bahas, kita pumpas Tentang RCC Banten dan Bikers Kesantara di Banten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penasaran menonton! Terima kasih telah menonton! video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe tekan loncengnya Hai 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 jumpa lagi bersama saya MC Pemen dalam acara obrol sobrek obrol santai bareng Sobat Baikal Pada kesempatan kali ini senang sekali saya bisa berkunjung di sekretariat yang bertempat di Banten Mari kita berkenalan dengan bendera apakah pada kesempatan kali ini selamat siang Pak sehat-sehat semua alhamdulillah sehat-sehat alhamdulillah sehat ya sampai bisa silat berkenalan nih dengan bapak siapa terus siapa di sampingnya juga boleh siapa Mari kita berkenalan dari bendera mana terus namanya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sampai saat ini semua dengan keadaan sehat walau apa ya Jadi masih bisa diberikan umur panjang bisa silaturahmi dan mungkin walaupun dengan PTK ini kita masih bisa tetap saling silaturahmi walaupun dijaga di jalanan tetap terus mudah-mudahan selanjutnya kita bisa energi yang panjang yang jelas yang ada kegiatan yang positif itu aja sebelahnya siapa nih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan nama saya Rijal nama asli Rijal cuman yang anak-anak Bungur paling manggihnya cari yang menggaul ya saya dari RCC Banten wakili makasih banget sudah pada datang ke sini ya nggak mudah-mudahan yang dari Bungur juga dan lain-lain juga seneng ya bisa lihat saya hadir di RCC artinya apa sih ya dari Rider Bungur di Cikande Banten kita daerah itu ya terus sekretar itu daerah mana daerah Cikande desa desa Panamping terus kalau rekan-rekan baiknya nih pengen hampir pengen soan ke sekretnya bisa dong bisa kita selalu 24 jam buka lokasinya kalau lebih jelasnya bisa orang-orang orang-orang pengen kesini di dekat mana gitu kan paling kita intinya ini meneksi Oh ibu-ibu ada udah ada kita langsung bikin juga langsung satu titik sini ya ketika lebih mantap jadi gampang kayaknya enggak susah kalau biskini bisa jembuhin omoknya pemaman ya bisa pemaman awal terjun di dunia biker dari tahun berapa nih awal terjun sebelumnya sih kan tak wibar ya aku ibar lima tahun kebetulan ikut di beker masuk pertama kebikir ke sigap masuknya di sigap awal mungkin kemudian pelan-pelan akhirnya diperangkat dengan BN ada kombin cuma sebentar ya ikut di burung aja lah ya karena kita cari yang pasti kebetulan BN ada punas Alhamdulillah diangkat menjadi keturnas ya bersyukur lah itu kan yang pengalaman yang luar biasa gitu kan walaupun cuman baru tapi kepercayaannya mungkin dipegang sampai saat ini saya dipegang di BN dipercaya walaupun belum ada menas tetap menjaga nama baik BN intinya persetaraan selalu ada komunikasi ada dan sosial di BN ini katanya itu apa pengundisian dan sosial itulah yang dipegang amanah selalu saya akan pegang terus yang mana itu pengundisian dan sosial sama aja di BN juga kan dulu kan namanya Corwill ya di sekarang ada setiap diraya bukan Corwill jadi adanya kumpas masing-masing itu kayak seperti ketua juga ya Alhamdulillah di Banten juga mungkin udah ada 40 ya yang ikut ikut berdera di Banten tetap banyaknya bukannya ini jadi harus saling membantu kalau kendera ini nggak bisa tetap ada perwakilan sinergi ya dari dimana-mana seperti di Banten di Marak di Anyer di Cilegon Serang mau ke Banten Selatan tempat pun ada maya yang perbatasannya tanggerang lah Alhamdulillah sampai saat ini tetap saling menjaga nama bikernusantara ini jadi tidak ada menjelekan tidak ada membuli bikernusantara nomor satu buat saya itu aja luar biasa jadi orang langsung percaya dengan kapasitas aman-aman langsung di angkat jadi ketung tapi kalau orang nggak punya kapasitas yang muncul karena diangkat Epanoman itu karena punya kapasitas disitu jadi walaupun sama yang di SFSR tetap kita sama jadi saya ini cuma nanya nama ketungan tuh cuma namanya nama tapi tetap kita sama aja yang saya sebut nama Maman atau kan Maman mungkin dari Bandung sebutnya kan Maman selalu itu yang disebutkan kalau tidak ini ada Om dan Bapak jadi tergantung ya tergantung wilayah Pak masih jadi tetap ya masih ada aja yang lain-lain nama ya Oh Bapak ada apa-apa ada ada juga juga sama saling-saling menghormati sama-sama yang bawah tetap saya selalu bilang Akang Ah Om itu aja jadi nggak tahu salah seharga ya bahasa itu tidak membeli saling harga itu ya Om ya kalau sebenarnya ini dari Kang Icah dari tahun kapan sih mulai masuk bikers Hai kenal di dunia motor 2012 pas masih masih sekolah cuma nimbung-nimbung doang kalau masalah ikut di bendera sih paling ikutin yang dari sini dari pemula apa sih yang bisa tertarik sampai mau ikut di dunia motor jual khususnya sampai bisa jadi baik apa sih yang menariknya sampai tertarik bisa mau menarik baik atau masuk bikers gitu ya senang punya saudara-saudara dari daerah lain walaupun kita enggak maksudnya bukan-bukan benar saudara-saudara yang gitu tapi kita kemana-mana pengennya saudara yang apa-apa jadi mau kemana-mana enak kalau punya saudara-mana itu yang dicari saya jadi kita nggak takut yang kemana-mana pun takut sih ada cuma kita tapi kan setidaknya kita punya saudara-saudara kita punya saudara-saudara kita punya saudara-saudara kita punya dunia sosial juga kita paling senang lah antara agrobat untuk emosi anak yatim terus posisi biaya kayak yang bisa lebih senang kita paling senang kalau yang paling senang itu susah-senangnya kelihatan disitu kalau pengamani apa sih yang bikin tertarik dikemaskannya awal-mulanya awal-mulanya ya memang kita dulu pengakuinya belia sendiri ya kalau kita masuk dikit itu kelihatannya kayaknya enak itu kelihatannya ya tapi saya jalanin tapi memang udah dirasakan persadaran tanpa batas bener-bener sudah terbukti gitu kan walaupun saudara jauh dimanapun yang ambil sampai sekarang mengakui mengakui bukan masalah perjalanan keluarganya personalnya ya dan ini yang lainnya kan kita hanya nyari persaudaraan betul ini kalau belum tahu apa sih antipersaudaraan kalau udah dijalanin baru terasa cuman hanya omong doang oh persaudaraan tanpa batas karena belum terbukti cuma hanya bicara tapi kalau kita udah jalanin nah inilah setiap kita kembiraan yang mana pasti akan dijelangin dimanapun tempat kemana pun aku pergi kita selalu ada yang ngampirin tapi utamakan kesehatan itu yang terutama kalau kita ngasehatkan manapun merepotkan orang lain gitu ring motornya maksa jangan dikit-dikit di bc itu kembali nggak bagus ya kan tapi itu terserah masing-masing itu kenal dengan apa pinerja atau kreatif orang masing-masing ya itu kita tetap bisa itu nggak mau seperti itu kalau kita masih pergi jauh siapkan kondisi kesehatan keuangan semua jadi baru kita enak itu aja jadi nggak asal jalan-jalan ya jadi kita harus benar-benar sebelum jalan tuh dilihat kondisi badan dulu ya keuangan sama kondisi motor juga yang pentingnya itu jadi kita kan niatnya happy nanti takutnya kenapa-kenapa jalan terlalu kita jaga punya cerita menarik apa sih di selama di dunia biker nih pasti ada satu momen yang Pak Mama atau Bang Eja yang nggak bisa lompas sama sekarang ada nggak ada yang saya pernah bakti sosial ya daerah sumur-sumur saya berterima kasih banyak bener-bener sama albiker yang orang ngumpulin kiri kanan jadi orang ngumpulin enak yang ngecek di jalanan dimanapun ngumpulin tapi yang dapat amanah ini yang paling bener-bener berat saya dapat amanah uang dapat amanah barang saya bawa ke sana itu mungkin orang uang segitu harus segitu juga ya nggak mungkin harus kita sunat tetap kita abis ini itu dengan modal sendiri tapi keyakinan anak-anak orang alhamdulillah sampai dengan ke daerah sumur dari sore sampai malam sampai tidak tidur sampai ngasih ke sana itu dengan ngasih ke orang-orang yang ke bencana mungkin air mata nggak kerasa ya uh bener-bener saya malu saya syukur nikmat mungkin maaf saya hanya sedikit terharu ya kan dengan bantuin albiker dulu ya mumpulin semua ya saya bawa uang bawa barang sama rekan-rekan bukan saya pribadi tapi tetap saya memegang amanah dan lain-lain sampai pagi sana sampai ngasih gue itu udah bener-bener luar biasa dan seneng bener-bener itulah yang pengalaman didikir kerjasama kebersamaan baik-baik banget gitu ya kan semuanya pada waktu itu ya tapi nggak tahu sekarang alhamdulillah amanah itu disampaikan sampai nyampe mungkin orang itu juga terima kasihnya udah bukan satu kali dua kali aja ya karena kita bawa senjata ada uang macam-macam meralakan semuanya dengan keuangan apapun kita kasih di kan kita menilai uang rupiahnya ya tapi dengan keikhlasan dan teman albiker yang lain pun mumpulin yang begitu ya tidak bisa disebutkan satu persatu nama yaitu bener-bener albiker bener-bener luar biasa itu aja ya karena kita mewakil wadah wakil kebetulan saya itu dipercaya dengan nusantaranya tetap saya menjaga mana atas nama di nusantara itu aja kalau bangisah punya nih satu momen yang nggak pernah sampai sekarang kita masih terlalu rasa dan teringat ingat sama sih yang udah di ucapin lemak Hai betul-betul juga man kita kalau bakso paling jengit-jengit saya yang paling kenapa kalau masalah teringat karena kalau masalah teringat cuman susah senangnya pasti ada soal materi teringat cuman kadang ya ada akhirnya juga kalau masalah teringat kalau masalah teringat ini ya aja kan cuma lihat kalau masalah keuangan kayak apa-apa itu udah beda lah kalau masalah teringatnya ya walaupun yang ya pokoknya yang namanya tidur itu hilang rasa pengen tidurnya kalau masalah lebih sosial jadi semangatnya yang bener-bener luar biasa Oh ya bener-bener di gaspol tuh bener-bener gaspol walaupun jalan rusak apa hadar-hantam kita karena niat kita ini yang kita udah dikasih amanah dan kita jalani mau gimana lagi berat itu pengen amanah beratnya luar biasa makanya kita dengan setelah sebisa kita mungkin ya kita menyampaikan amanah itu ya sampai bisa tersampaikan yang tersebut yang terpakai ngomong-ngomong turing punya nggak momen turing yang unik lah ya kemana kayak gitu jauh saja jauh yang penting ada nggak kita mau penting yang menarik menurut mama-mama atau bagi cara ada nggak ketemu satu aja ceritain boleh dong hahaha yang menarik yang lucu gitu gimana kalau dari saya sih anak-anak woi kita pernah bisa jadi posisi kita emang liatnya mau ke Bandung dan disitu ada kawan satu kawan-kawan itu ngomongnya ciamis juga ngomong-ngomong pas sampai daerah banjar kita kejar-kejaran sama anak tiga nggak taunya kawan kita orang remnya blong posisi letter S kita kejar-kejaran sama mesin tua selesai gede ya kita kan kecil ya namanya kita orang kalau udah di jalan tuh kayaknya tarik gas terus pokoknya di situ kerasa ya nggak kerasa ya namanya pokoknya mah pengennya gas aja di situ pokoknya lihat orang gas biasa ya kalau saya kan di belakang dia orang kan kawan-kawan kita orang yang ngejar-kejar tiket kita ikuti dari belakang-kawan posisi kayak berulang lampu kurang terang yang kita orang yang ada rambut ampal kita berarti itu kawan kita itu nggak tahu di depan itu letter S tapi ada tembok di situ jadi yang posisi yang nyumpirnya ya enak-enak aja kayaknya jalan-jalan jalan jalan-jalan jalan-jalan jalan jalan-jalan jalan itu nah taunya di depan adat ada tembok diala orang muka tau lepas kenari ngep tu tewas tenang-tewas singkir dan jalan-jalan jalan tapi yang dipunjiknya malang malang inget inget sama emangnya posisinya di situ udah pokoknya yang seluruhnya di situ walaupun pada tersebut kita nyampe tapi nggak kenapa-kenapa habis jatuh bukannya apa-apa ketau semua jadi kebersamaannya yang mau tahun depannya kan itu yang jadi saya nggak jalan kalau ini masih kan udah banyak nih pasti ada momennya dong yang paling indah tuh jadi pengalaman ikut ke BN Lampung sama ibu negara ikut-ikut terus lah dulu lagi kita happy bareng berdua ada yang nemenin ada yang awal udah kayak apa tahu ya disitu itu sebenernya sama aja ya tapi pengawalan selalu ada panik ke BN Lampung ke Om Benny pulangnya diajak mau makan durian jadi saya enak jalan dari rumah Om Benny BN Lampung nanjak ke atas saking enaknya nanjak itu aku teguling di beloknya karena itu Om Benny nya nggak ngasih tahu mau yang langsung minum main belok aja kan lagi enak minahnya belok buat bagusnya ada set-set-set pop ya kan ibu kok langsung lonceng ibu nyolong tapi kenapa-napa alhamdulillah nggak kenapa-napa itu jadi sampai gimana itu momen yang paling indah jatuh bareng sama ibu jatuh bareng sama ibu jadi langsung makan durian jadi akhirnya ya 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 itu karena kita ingin makan paneng ya kan kebersamaan itu paling gila tetap di Bigger itu paling mimat paling gila paling asik pokoknya beda lain dengan yang lain ya kan oke ya aduh ada aja ya kejadiannya memang enggak punya justru keseruannya di jalan itu seperti itu kalau itu pasti ada tiap orang itu punya momen punya saya pernah pulangnya saya boncengan nih pulang jatuh kenapa tiba-tiba saya jatuh ke kanan ya kan udah udah berapa meter kemudian jatuh lagi ke kiri nggak tahu itu sambil capeknya atau gimana tapi nggak kenapa-kenapa nggak apa-apa nggak luka nggak apa-apa ini sama member nggak beda lagi ya kemudian saya jatuh lagi ke kiri itu kenapa bisa jatuh lagi udah itu pengalaman juga pengalaman sosial ya kan kita kalau perjalanan juga percaya dan dipercaya kalau percaya jangan terlalu percaya tapi kita harus inget ya itu aja kalau saya memang jalan malam itu paling suka paling enak jalan malam kalau orang ketanya masanya apa semakin malam saya semakin enak jalan semakin kosong semakin enak ngegas saya masih bisa support siapapun ya walaupun keadaan begini alhamdulillah tetap jaga amanah nama baik itu yang berlaku tetap perseleraan jatuh rame gitu ya oke itu kan cerita-cerita menarik ini sama ini momen keharu nih agak sedikit haru nih punya enggak kesan yang apa ya bisa dibilang duka segala apa yang bikin kena hati gitu sakit ada apa sih ada dengan momennya momen dukanya punya enggak di dalam baik itu semakin orang ngebully semakin begitu kita harus pasti mungkin orang itu tapi pengen mencari pengalaman yang lebih luas jadi supaya kita dibully orang jangan kita paper ya kan lebih baik kita koreksi diri mungkin kita dibully kita harus belajar dengan baik koreksi diri supaya lebih bagus pengalaman dimana lebih baik lagi untuk berpartisipasi sama orang semakin ke sini belajar dia belajar itu karanya terus sampai sekarang pun belajar 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 harus saya tetap akan belajari yang kebaikan waktu turing enggak atau waktu momen apa kayak gitu jadi enggak dibikin bahwa ya kalau biasa masalah sekarang nih lagi apa ya lagi kita akan rasain semua ya kondisi kondisi pandemi sekarang masuk yang kedua nih bisa dibilang ya mas kedua ya eh kedua tahun udah mau tiga ya berarti udah dua kali anip ya oke mau tanya nih dampak apa yang paling terasa saat pandemi ini dunia baik ke dunia kerja Alhamdulillah ya kalau di dalam masalah pekerjaan sampai saat ini di keluarga saya di pribadi saya aman aman terkenali cuman di bikir ini merasa agak gimana ya jadi kecegat ya kemanapun udah semasalah gitu kan bukan kita nggak mau nengokin kita nggak mau datang jadi apalagi kita di perusahaan ini selalu dijaga ketat dan dipantau jadi keluar dikit pun nantinya SP dan memang jadi kita utamakan keluarga jadi kita harus sama-sama mengutamakan keluarga ya harus ngerti lah dengan keadaan lebih gini yang mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa udah cuaca pas suasana bagus kita bisa kumpul lagi amin 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 yang bisa kumpul sama-sama walaupun kita beda bendera beda motor tetap keuntangan tetap kita satu tujuan kita kebersamaan tujuan iya kan sedikit luar nih kalau luar misalnya begitu jangan nangis hehehe hehehe soalnya kerjaan bisa bisa saya kasih anak banyak misalnya lain untuk hal ini jadi kayak sejatan berpkf kangen turin asli kita orang kangen kalau posisinya lagi kayak gini mau gimana lagi iya betul kali kita komunikasi kayak model ini kalau sampai sekarang mak apa ya katanya Opsan online lah bapak barang rame-rame itu gak video jump eh video jump itu masih bisa dari alat-alat dari komunikasi kaya masih bisa walaupun gak ketemu kan masih bisa kalau kalau masalah udah beres insya Allah kita kumpul-kumpul lagi amin amin gila parang lagi goprok parang lagi terlumah pengennya kayak gitu saya pasti ya namanya pasti kangen turin kangen seru-seruannya itu ya karena momennya disitu kan seserahnya udah kelihatan iya pasti disitu kan kita bisa berbagi cerita apa aja ya kalau udah ketemu ya baru lucu pasti kan disitu banyak hal kegiatan yang terasa disitu kan tanpa kita sadari kita berbagi pengalaman ceritanya yang saya pun di support sama anak sama istri masuk lupa biar anak saya semua support dan istri pun sama bener-bener semua support yang penting bapak sehat jaga kesehatan itu aja itu hal sulit satu keluarga sama istri juga anak ibu itu semua keluarga baik betul jadinya kita tetap keluarga supaya mendidih banyak keluarga banyak saudara jadi kaya 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 yang alhamdulillah sampai saat ini udah ngerasain semuanya ada pasti ngerasain saya bawah setuju setuju terus selama pandemi ini kegiatannya apa aja sih yang bisa dilakuin tetap kerja tetap alhamdulillah sampai saat ini kerja normal ya disana seminggu sekali kita pulang ke di Jakarta jadi di Jakarta mah kayak bojang bujang lah bisa gitu ya kalau pulang ke rumah rumah ya ini keluarga besar tapi tetap kita sendirian di Jakarta harus bisa jaga badan kita jagalah badan sendiri kalau kita yang jaga siapa lagi itu aja terus kalau dunia peker nah dunia peker yang paling komunikasi aja apabila ada yang mau ada tamu dari seberang tetap mantau ya kan saya kalau ada tamu itu paling gak bisa tidur kalau belum beres urusannya apa sih itunya walaupun dengan di WA ya di grup ada dari seberang tamu saya masukin ke grup udah bukan di ikut ya jadi supaya enak gitu ini Alhamdulillah di kondisi dari Merak Legon Serang CKD Nanggrang sudah beres dia mau kejauh silahkan kita lepas walaupun udah lepas saya capri pantau terus kalau memang dia belum sampai tujuannya itu aja karena kebersamaan itu paling indah itu kalau pangisah apa ya tidur ya hahaha paling stand sekret kalau ada kerja lain kalau masalah nggak ada kerja paling kita remahan main-main tiktok tiktok bukan tiktok kerja namanya kalau lagi gabut paling kita buka-bukanya disitu oh hiburan gimana bisa gitu ya tapi senang juga seru ya seru jadi buat ada kentang-kentangan enak kan apalagi dari jadi ada cerita kesini tuh jadi nggak 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 gitu maaf-maaf aja kalau ada tamu kesini aku dah ajak bopor sama saya hahaha eh kalau nggak bopor eh seru apalagi bopor-boporannya apaan lagi gila di cingkandai hahaha kan seluruh ganya orang gila bebas hahaha kita kan lagi ramein di tv nih lagi marak-maraknya setiap kita pakai emlom pakai rompi jalan ketuk suatu acara lawati kampung itu padahal seorang bilang geng motor geng motor gengster sebenarnya menurut bapak kita beda kasih sama gengster ya sebenarnya sama ya motornya nggak sama cuman tujuan dia kan lain-lain kalau kita kan namanya komunitas atau grup walaupun ada rompinya kan ada pasti safety ready-nya ada kalau gengster kan sudah bawa motornya nggak tahu mungkin helang pun nggak safety ya bedanya disitu aja kalau kita komunitas kan ada tujuannya masing-masing komunitas seperti klub itu tujuannya kita ketepakan yang kita selalu lahmi ya kan tepat santunan kalau geng itu ya kayak kayak orang main awal-wawalang kadang-kadang nggak tahu nggak jelas mudah-mudahan masyarakat luas ini bisa membedakan namanya komunitas manaki motor memang dengan kendaraan sih samanya kendaraan motor tapi kita jangan sampai ada sih orang anak motor anak motor yang anak motor itu dibilang anak motor masih anak-anak jadi mudah terus sering sering santunan pakai motornya pun pasti yang saya lihat saya jalanin tidak tahu yang lainnya itu menurut beda dong persepsinya masih ada apa kalau kalau masa laging motor pernah kita orang juga ikut laging motor sebelum komunitas kumpulnya nggak jelas kira sama jadi ketemua kawan tuh silaturaminya begitulah jadi ada kebaikan ada yang terlalu banyak banyak semangunya kalau ada di komunitas enak jadi beda beda lah udah kelihatan beda lah beda beda jauh lah dari masalah di komentar jadi kita harus ikuti aturan dari perkendaraan jadi jadilah pelukun yang terbaik lah kayaknya kan kita orang yang tadinya nggak bener emang kita dipandang sebelah mata tapi kan masalah nggak tahu kalau kita buktikan dengan dengan seringnya kita bikin acara ya silaturahmi bilang bakso terus bikin acara kegiatan santunan apapun kita kebaikan kan nah kita tunjukkan disitu kita tuh bukannya motor kita tuh pencipta motor mungkin ya kita penghobi senang turing senang kumpul silaturahmi di situ kan kita kita sebenarnya saya pengen orang yang pandang kita orang yang motor ikut sama saya kita pereksi dalam jadi mana motor sama komunitas motor biar tahu perbedaan segini gitu kita tunjukkan dengan cara kita kita bukannya ya kita di jalan gitu mau anak motor pengennya pengen buka cerita enggak kita semua juga punya aturan kalau lagi sendiri kita juga sendiri kalau masalah kita pengen buka jalan berarti kita orang minta ruang rengganglah jalan karena apa kita rombongan tapi dengan atacara dan sobrang satunya cantun juga minta jalan juga nggak seenak ya terapas-terapas jalan orang lain dan hajar-hajar tetap 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 terakhir terakhir mau sampai kapan di dunia berlalu gimana dulu nih coba aja bebas bebas mau bangisa mohon mohon maju Alhamdulillah kekoda MCB dengan sama TN sudah datang ke sekret RCCBN mungkin di mapnya juga sudah ada sekret RCCBN tetep hobi saya masih ada di motor karena buat kebaikan jadi pelopor berkedara mengontokkan sama anak muda jadi supaya bukan mengikutin saya ikutin aturan yang sudah ada sudah belajar sama yang udah dulu ya jadi belajarnya semoga saya dikasih badan sehat terus ada rezeki tetap akan jaga mana gitu jadi supaya berpelopor berkedara lebih bagus hanya disitu ada selopatnya hilangkan perbedaan satu persamaan itulah logo yang BCC di hati dan di BN pun tetap untuk kondisian dan sosial selalu dijaga tetap kalau saya masih sehat akan saya hobi terus jalan-jalan mungkin umur sudah ada buat kenang gitu sama yang lucu berarti sampai terus-terusan ya kalau kita kasih umur panjang kita terus berarti kita bisa kita jalanin untuk kita karena mau gimana lain mobil kita dimotor sudah saudara kita banyak aja di daerah lain kita sapunya pakai motor makanya gitu tetap ya kita kok apa di dunia motor kita kaliin persaudaraannya selama kita bisa selamat kita 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 namanya anak-anak sedia apa tetap di muka jawab kita tetap bersenyum menutupi namanya apa ya yang berdiket nanya dong boleh ya Hai awal mula bapak di BN bisa sampai jadi sekarang sekarang ini jadi ketungmas tim boleh dong sedikit ceritanya gimana perjalanannya Alhamdulillah sampai saat ini ini saya awalnya kenal di BN tidak secara langsung sama ketungmas ya jadi ketua harian saya berterima kasih panget sama Kak Jai ketua harian yang sudah membawa saya ke BN sehingga saya sekarang jadi ketungmas teman sekarang ya diangkat dari ketungmas kemarin kemarin tahun kemarin dan karena saya sekarang mau bus dan mungkin masih ada namanya Alhamdulillah itu Norsantara sampai BN dimana-mana ya mungkin orang masuk di BN itu bukan saya yang nyuruh ya ya telepon saya setiap di wilayah pun Pak saya masuk BN boleh nggak dan saya mengibarkan logo BN saya bilang silahkan yang penting bisa jaga nama baik logo masing-masing dan BN pun saya titip logo BN tolong dijaga kalau memang kamu bisa jatuh nama ini BN Alhamdulillah tetap diakuin ya itulah BN sampai teman-teman pun soal-soyal selalu nama BN saya sampai sekarang pun bukan nama pribadi setiap acara apapun walaupun dengan uang pribadi sosial tapi dikir Nusantara yang saya nama naikkan jadi mohon maaf bila mana ada yang kata-kata saya tersinggung atau ucapan yang tidak bagus saya tetap menjaga nama amanah tetap menjalankan tugas dengan baik dikir Nusantara yang saya bawa walaupun dengan keuangan pribadi bukan ya pribadi ini karena hobi saya ya kan Bukannya saya menyesal karena saya masih hobi tetap saya jalanin aja ikhlas Alhamdulillah dikir Nusantara selalu naik dimana-mana NTB Papua Barat sekarang Alhamdulillah dia mau ya kan di Selawasi juga ada tiga sepertinya di lagu Kolembang Pemkuluh Aceh mah tetap ada ya di Selomanya Bali pun ada ya kan Jogja ya Alhamdulillah namanya di Terusantara setiap pengundisian yang penting di japri jadi pasti akan dikondisikan jadi dia dengan BC ya BC itu kan rame-rame jadi orang masih semua mau mengundisikan tapi kalau perlu japri game salam pasti selalu dikondisikan dengan baik itu aja terus yang bisa Bapak tertarik kemas ke BN apa sih yang menariknya tertariknya ya dengan misi-misinya bagus ya kan pengundisian dan sosial itu yang saya suka di BN itu walaupun orang bilang tidak tidak bagus tidak suka tapi saya suka di Baker santara karena misinya sampai sekarang sampai saat ini tetap saya akan menjalankan terus karena satu hati ya satu ketujuan ya oke oke siap tutup dulu ya oke teman-teman sahabat-sahabat Baker terima kasih buat nonton terima kasih buat sobat-sobat Baker like comment dan subscribe-nya jumpa lagi dengan sosok-sosok hebat di dunia bikers kita cari pengalamannya kita cari ilmunya kita kulit tentang mereka Oke sampai jumpa di lain kesempatan dengan waktu dengan orang baru lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lonceng 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 jangan lupa aktifkan loncengnya ya